Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan nama saya Ugi Jadi, dalam video kali ini saya akan mengenalkan aplikasi statistika namanya JASP JAS Oke Nah, saya ingin mengajak rekan-rekan berkunjung tunggu ya, ini kenapa lagi komputernya komputernya error, oh, tunggu ya Ah, ya, oke, oke Sorry, tadi error Saya coba mengajak rekan-rekan berkunjung ke website JASP Oke Nah, ini dia, jadi kalau kita buka Google JAS Oke, ini dia, nah jadi JAS itu software statistika JAS itu software statistika atau software yang menyediakan metode-metode statistika JAS bisa di-download gratis Nah, salah satu salah satu hal yang menarik dari JAS adalah JAS itu gratis free bisa di-download di alamat ini JAS JAS Start ORG Download New release Sekarang versi berapa ya 0.12.2 Ini new release 0.12.2 Kalau kita lihat di bagian download Oh, sekarang sudah ada yang ini versi JAS 0.13 JAS yang saya punya itu versi 0.13 Oke Perkembangan versi JAS ini menurut saya sangat cepat Ya, tim mereka itu apa ya All out gitu dalam mengembangkan JAS Jadi kalau sekarang versi 0.13 mungkin minggu depan sudah ada 0.14 Jadi perkembangannya cepat JAS Itu dia Oke Jadi teman-teman bisa download JAS disini Nah Kita mulai Jadi Sekilas tentang JAS JAS ini merupakan software ya Software yang menyediakan metode-metode atau orang bilang tools Software yang menyediakan tools statistika Tools statistika Seperti apa contohnya Kalau teman-teman lihat tampilan disini Ada T-Test Nah Di JAS ada T-Test UGT Di JAS ada ANOVA Ya, ada ANOVA juga ada Di JAS juga ada Mixed Model Ada Regresi Ada Frekuensi Ada Faktor Jadi JAS ini software Software yang menyediakan metode-metode statistika Metode statistika apa aja yang disediakan di JAS Contohnya ini ada ANOVA T-Test gitu ya Jadi paham ya JAS itu suatu software yang menyediakan berbagai tools atau berbagai alat uji statistika Itu dia Nah Selain JAS ada beberapa software lain yang juga menyediakan tools statistika Ada software yang namanya Jamovi Jamovi ini juga software yang bersifat free dia Di Jamovi ini ya tentunya menyediakan alat-alat atau tools atau metode metode statistika Kalau kita lihat Jamovi Di Jamovi juga ada regresi Di Jamovi juga ada korelasi Di Jamovi juga ada Ankova Mankova Anova Oneway Anova Jamovi Kalau kita berkunjung ke halaman websitenya Jamovi Jamovi Statistik Nah ini dia Nah kita lihat Nah ini Jamovi Download Try Award Online Demo Jadi Jamovi ini juga free Oke Jamovi ini free Gratis Oke Just juga gratis Jamovi juga gratis Ya Apa kesamaan Just dengan Jamovi Sama-sama software yang menyediakan tools statistika Oke Ya Dalam software itu biasa ada kesamaannya Sama-sama apa dia Sama-sama menyediakan metode statistika Oke Kita lanjut ke slide selanjutnya Kita disini Nah Ini tampilan software ya Yang sebelah kiri ini Yang ini Ini tampilan software dari SPSS Ya mungkin SPSS sudah familiar lah digunakan di Indonesia ya Banyak orang menggunakan SPSS untuk mengolah data Selain SPSS juga ada software Stata Juga ada software E-Fuse Ya sama JAS Jamovi SPSS Stata E-Fuse Sama-sama software yang menyediakan metode atau tool statistika Ya kan Sama dia Nggak ada yang beda Dalam hal menyediakan fitur-fitur statistika Nah ini StatCal Software StatCal juga sama Software yang menyediakan metode-metode statistika Ada regresi Ada regresi data panel Regresi logistik Dan sebagainya Oke Nah Jadi Semuanya itu dari semua software tadi itu sama-sama software statistika Tentunya ada kesamaannya ada perbedaannya gitu Apa misalkan kesamaan antara semua software tadi Kalau kita lihat JAS Jamovi SPSS Minitab E-Fuse StatCal Kesamaannya apa Contoh kesamaannya dalam hal menyediakan metode regresi Regresi linier Di JAS Ada regresi linier Di Jamovi Juga ada regresi linier Di E-Fuse Juga ada regresi linier Di SPSS Juga ada regresi linier Jadi teman-teman Saya ini menggunakan metode regresi linier Jadi saya pakai software apa ya Bagusnya ya Ya Karena regresi linier Ada di JAS Ada di Jamovi Ada di SPSS Ada di E-Fuse Tinggal pilih aja Mau pakai di software mana Tinggal Ternyata saya nggak punya uang nih Untuk membeli lisensinya Saya mau pakai yang free aja Udah Boleh pakai JAS Boleh pakai Jamovi Ya Kalau teman-teman mencoba Kedua-duanya Nanti pilih mana yang nyaman Kemudian mana yang Fitur outputnya Lebih banyak Itu mungkin beberapa pertimbangan Seperti itu ya Oke Nah Terus Apa sih yang membedakan JAS Dengan software-software yang lain E-Fuse Nah Salah satu perbedaan JAS Yang mendasar ya Dengan software-software statistika yang lain Seperti SPSS E-Fuse itu Di JAS itu Ada pendekatan fitur Namanya Biasian Oke Biasian itu apa sih sebenarnya Nah ini dia Ya Proses penghitungannya Menggunakan rumus bias Seperti ini dia Itu Rumus teorema bias Ya ini terkait Ini rumus-rumus Menggunakan rumus Teorema bias Oke Jadi biasian itu Semacam Apa ya Teorema bias Jadi ada rumusnya gitu Jadi dia menggunakan Rumus bias gitu Sementara di SPSS Itu Menurut saya Belum ada pendekatan Fitur biasnya Belum ada Tapi kalau Amos Software Amos Software Amos Di versi 22 Itu sudah ada Fitur biasiannya Oke Seperti itu ya Rumus dia Rumus penghitungan Jadi bias itu Semacam rumus penghitungan Yang menggunakan Rumus bias gitu Nah ini beberapa referensi Tentang Buku tentang bias Ya ini dia Teman-teman bisa baca tentang Biasian statistik Ya Nah ini Contoh tampilan dari JAS Dari JAS Di sini Misalkan kita Ada uji statistik Namanya uji T Independent Uji T Independent Nah uji T Independent Itu Kalau di JAS Bisa dihitung Secara pendekatan Klasik Klasik itu Seperti yang ada Uji T yang ada Di SPSS Uji T Independent Yang ada di SPSS Itu pendekatan Klasik Dan di JAS Juga menawarkan Pendekatan penghitungannya Menggunakan biasian Nah tapi Kalau di SPSS Belum ada pendekatan Untuk melakukan Uji T Independent Menggunakan Fitur penghitungan biasian Belum ada Oke Yang tadi Nah JAS itu Bersifat free Tadi sudah dijelaskan JAS itu gratis Kemudian JAS bersifat Open Source Ya ini ada Open Source itu apa sih Sebuah label Atau lisensi Pengembangan Yang pengelolaannya Tidak dikoordinasi Serta dikontrol Oleh seorang Atau individu Atau sebuah lembaga Jadi maksudnya gini Open Source Software yang open source Seperti R Contohnya ya Karena JAS ini JAS ini Juga berlandaskan Menggunakan software R Teman-teman Ada software Namanya R Misalkan R Project Ini R Project R Project ini juga free R Project ini Bersifat open source Arti open source itu Ini software ya Software ini Dikembangkan Oleh hal layak banyak itu Orang-orang di mana saja Di penjuru dunia Di mana saja Bisa turut serta Untuk mengembangkan Software R Itu namanya open source ya Tapi kalau SPSS itu Bukan open source Jadi yang mengembangkan SPSS itu Hanya perusahaan itu sendiri Tapi kalau software-software Open source Seperti R JAS Itu orang-orang Di berbagai penjuru dunia Itu boleh Turut serta Untuk mengembangkan Software tersebut Atau menambah fitur-fitur Atau memperbaiki Nah itulah maksud dari open source ya Dan open source itu Kode programnya itu Bisa terlihat Nah JAS ini JAS ini bersifat open source Kalau kita menginstall JAS Kita bisa melihat bahwa Kita bisa melihat Kode Kode program Dari JAS Kalau kita menginstall JAS Nanti ada Kita bisa kecek di program file Ada folder JAS Nah kita lihat Di dalam JAS ini Kita lihat disini ada folder namanya R Oke Artinya Kalau kita menginstall JAS Otomatis kita itu menginstall software R Seperti yang tadi Ini dia Jadi R ini semacam Apa ya Jadi JAS itu dibuat menggunakan Ada Ada keterkaitan Pembuatan JAS Dengan menggunakan R Karena kita lihat Di dalam folder R Ada banyak paket disini Ternyata si JAS ini Menggunakan paket-paket R Nah ini Ini paket-paket R Ada GG plot GG plot Mana dia GG plot Nah ini dia Kita bisa lihat kode R nya disini Nah ini Kode R nya ada disini Oke Kita coba cek dulu Ada bagian meta tadi ya Nah ini dia Jadi JAS itu Dibuat Dengan menggunakan R Dan bersifat open source Bisa dikembangkan Oleh siapa saja Itu dia Dan satu lagi JAS itu Friendly Friendly itu mungkin Mudah digunakan gitu Menarik mudah digunakan Seperti itu Flexible juga Flexible Nanti akan saya praktekan Apa itu Oke Nah Sekilas tentang software Jadi software itu Ada yang bersifat komersial Ada yang free Komersial itu berbayar Software yang berbayar itu Seperti apa Ya contohnya ini Yang sebelah kiri ini SPSS itu Berbayar Minitab berbayar EFuse berbayar Smart PLS berbayar ListRail berbayar Sementara software-software yang free Itu seperti StatCal Air AirStudio JAS PIST itu free Free Nggak bayar gitu Contoh nih Kita bisa aja Contoh ada software namanya Minitab Minitab Price Berapa sih harga software Minitab Kita lihat ya Di sini ya Software Minitab Kita lihat harganya Kita mau membeli nih yang single Single user Kita lihat tuh Harganya 19.301.000 Mahal kan Software yang komersial Harganya kadang cukup mahal 19.000.000 Contoh software lain namanya EFuse Price Berapa sih harga software EFuse Di sini pricing Kita lihat Harga software EFuse Untuk single user Lisensi 1.000 Ini dia Yang standar 1.600 dolar Wah mahal Kan mahal Ya kalau Punya banyak rezeki Yang nggak ada masalah sih Kita bisa membeli lisensinya Jadi ya Jadi software itu ada yang Berbayar Berlisensi Ada yang free Itu dia Tapi bukan berarti yang free itu Kalah Canggihnya dengan yang berbayar Nggak Justru kadang yang free ini Lebih powerful ya Daripada yang berbayar Seperti itu dia Oke list rail juga berbayar ya Kita lihat list rail itu Harganya juga ada Nah di sini Baru kita mau Coba mempraktekan Bagaimana sih cara Mengimport data Kedalam JAS Kemudian melakukan Perubahan data di JAS Itu gimana Bagaimana cara Melakukan seleksi data di JAS Statistik deskriptif di JAS Tapi mungkin Untuk video kali ini Saya Mungkin akan mempraktekan Mengimport data di JAS Melakukan perubahan data di JAS Seleksi data Sampai menciptakan Variable baru Menggunakan Menggunakan variable yang udah ada 1, 2, 3, 4, 5 Saya mau mempraktekan 5 poin ini Poin selanjutnya Akan saya jelaskan Di video selanjutnya Nah sekarang Saya akan mencoba Mempraktekan Bagaimana cara Mengimport data Dari file CSV Coba kita jalankan Saya menggunakan JAS JAS Versi 0, 3 Tunggu dulu Nah seperti inilah tampilan dari JAS Warnanya menarik ya Biru Putih Hijau Selanjutnya Saya sudah menyiapkan data Ini dia Contoh data 1 Oke Datanya itu Teman-teman Saya simpan dalam format CSV Ini CSV ya Saya simpan dalam format CSV Nah teman-teman Di sini Di sini ada variable Namanya jenis kelamin Kemudian pendidikan Nah perhatikan bahwa Di sini Jenis kelamin ini Variable kategori Saya misalkan Satu itu laki-laki Dua perempuan Sementara untuk pendidikan Satu itu menyatakan S1 Dua S2 Tiga S3 Oke Di sini saya buat kode angka Nanti pada saat di JAS Saya beri labelnya Kemudian ada variable IQ1 IQ2 Ini contoh variable motivasi Terdiri dari tiga item MOT1 Mod2 Mod3 Nanti akan kita totalkan di JAS Ketujuan ini variable kinerja Kin1 Kin2 Kin3 Ada tiga item Oke kita siap dulu Oke Selanjutnya Kita akan memindahkan data CSV ini Kedalam JAS Oke Sekarang kita pilih ini Pilih open Computer Browse Kita cari datanya Data yang akan kita baca ini dia Contoh data 1 CSV ya Kita cari ini dia datanya Kita pilih open Oke Sudah jadi datanya Nah Di sini teman-teman Harus diperhatikan benar-benar Ya Ini Kita bisa lihat tipe datanya Tipe datanya ini scale Artinya numerik Angka Angka sejati IQ1 Angka Numerik IQ2 scale Tapi hati-hati di sini Dia ini sebagai Ordinal Ya Ini sebagai ordinal Ini juga sebagai ordinal Kita bisa atur tipenya Ordinal Ini ordinal Oke Kenapa? Nanti Nanti saya beritahu Bakal Bakal kejadian errornya seperti apa Oke Di sini kita sudah berhasil Mengimport datanya Sekarang Saya mau menciptakan Variable baru Saya ingin Data di kolom IQ1 Kita tambahkan dengan Data di kolom IQ2 Sehingga kita beri namanya Total IQ Gimana caranya? Kita bisa pilih ini Oke Kemudian namanya Total IQ Kita pilih Create column Nah sekarang tinggal kita jumlahin IQ1 Ditambah IQ2 Kemudian Pilih compute Nah Langsung muncullah dia Total IQ Dari mana dapat 208,84 102,21 Ditambah 98,63 Jadi total IQ ini Merupakan hasil penjumlahan Antara IQ1 Dengan IQ2 Oke Sekarang kita membuat Variable motivasi Misalkan Diperoleh MOT1 Tambah MOT2 Tambah MOT3 Coba kita buat lagi Klik Kita buat Motivasi Kita pilih Create column Berarti MOT1 Tambah MOT2 Tambah MOT3 Kita compute Nah Terjadi kesalahan disini Kenapa? Ayo tebak Karena Disini MOT1 MOT2 MOT3 Skalanya itu Bukan Scale Dia Sebagai kategori Sehingga tidak bisa Dicumlahkan Solusinya gimana? Kita rubah Dia jadi scale Oke Sekarang kita rubah dulu Ini kita hapus Klik-klik Nah oke Sekarang kita ganti dulu Tipenya ya Kita klik ini Kita ganti dengan scale Oke Mode 2 kita ganti dengan scale Oke Mode 3 diganti dengan scale Oke Sekarang baru kita jumlahkan ulang lagi Oke Kita coba Disini MOT1 Tambah MOT2 Tambah Tambah MOT3 Nah itu ya Sekarang kita compute Nah Sudah berhasil Dari mana 12? 4 Tambah 4 Tambah 4 12 Dari mana 11? 3 Tambah 3 Tambah 5 Sekarang kita coba save dulu ya Pilih file Disini pilih save Pilih computer browse Misalkan Data Just Save Apakah sudah ada disimpan? Sudah ada disimpan Oke Seperti itulah Sekilas mengolah data di just Nantikan video Kelanjutannya Semoga bermanfaat Mohon maaf atas segala kurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax